Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukirlah wa nikmatilah Amba'at Senang bisa berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas perulangan Wail Perulangan Wail Jadi pada perulangan Wail ini Akan diberikan perjelasan langsung praktek Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Bagi ananda yang agama Islam Silahkan ikuti Bapak Bagi ananda yang non-muslim Silahkan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing Berdoa mulai Allahumma sali Ana Muhammad Ya Rabbi sali Anaihi wa salim Rabbi fangfana Bi barakatihim Wahdinal husna Bi hurmatihim Rabbi jidni alman Warazukni fahmat Amin Baik anak-anakku yang Bapak bangga kan Tidak lama-lama lagi Kita akan mempelajari langsung mempraktekan Bagaimana cara membuat sintak perulangan Wail Anak-anakku yang Bapak bangga kan Nah diperhatikan sintak perulangan Wail ini Dimulai dari sintak pertama Yaitu Baris pertama In to your stream Baris kedua Using name space std Dan seterusnya Pada perulangan Wail ini Ini Ibaratnya Mengulangi Selama kita mau mengulangi Nah tapi kalau sudah Tidak mau mengulangi Maka akan Stop Perulangannya Begitu Nah Pada Perulangan Ini Ini kan ada sintak Utamanya ya Itu Integer in mind Ini untuk Isi program ya Berikut adalah Sintak Untuk Perulangan Wail Nah anak-anakku Yang Bapak bangga kan Bagi anak-anak yang Belum Memahami Bagaimana cara Menginstall Atau setting Ini ya Maka silahkan Tutor sebaya Atau Minta bantuan ke temannya Nah Ini ya Kita coba Menggunakan Char Kemudian Ulangi Apabila Isinya Y Ia kecil ya Kemudian Integer Untuk Counternya Atau Hitungannya Dimulai dari 0 Seperti ini Nah ini Untuk Counternya Adalah Increment Nah ini Sifatnya Jadi Menghitung Dari 0 1 2 Dan seterusnya Kemudian Disini Diperhatikan Ada While Untuk Terulangannya While Ulangi Sama dengan Y Maka Kita tampilkan Atau Code Nah Ini Nah ini Kemudian Set In Atau Console In Isi Variable Ulangi Nah Berikutnya Untuk Counter Nah ini Counter Si Counter Please Plus Nah Maksudnya Ini Isi Counter Itu Nah Jadi Tambahkan Satu Yang Setiap Melihnya Tambah Satu Tambah Satu Dan seterusnya Hingga Selesai Perulangannya Kemudian Ini Kita Menulis Untuk Tampilan Keluar Tampilan Output Ini Bisa Dibedakannya 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 Kalau sudah selesai Jangan lupa ya Ini Return Run Dibedakannya Maka akan Tampil Seperti ini Kalau misalkan Mau mengulangi lagi Ketik Ya Mau mengulangi lagi Ketik Ya Nah Misalkan Mau mengulangi lagi Selama Tiga Kali Ya Dan Tidak mau mengulangi Selama Satu kali T Isinya Maka Disini Jumlah perulangannya Empat Nah Karena ada Empat Ya Y nya Tiga Dan T nya Satu Seperti itu Jadi Counter Menghitung Ada Empat kali Perulangan Seperti itu Nah Ini Anak-anakku Juga Bisa ya Melaksanakannya Alhamdulillah Nah Demikian Anak-anakku Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai